Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno Di video kali ini, kita akan ngetes performa dari si Redmi Note 11 Yap, HP ini menggunakan Snapdragon 680 alias SoC yang cukup baru ya guys ya Saya pun juga penasaran dengan SoC yang satu ini Apakah kenceng kalau buat diajak nge-game? Dan sekalian nih, saya pengen ngetes soal MIUI 13 Apakah MIUI 13 stabil buat diajak nge-game? Nah, di video kali ini kalian akan menemukan jawabannya Daripada kelaman, langsung aja yuk kita mulai videonya Let's go! Pertama kita bahas dari segi spesifikasinya terlebih dahulu Jadi si Redmi Note 11 ini memiliki ukuran layar sebesar 6,43 in Berpanel AMOLED dengan resolusi Full HD Plus Dan refresh rate-nya sendiri udah 90Hz Lalu untuk SoC-nya sendiri, dia pake Snapdragon 680 4G Dengan 6nm Ingat, ini udah 6nm ya guys ya Terus juga untuk GPU-nya dia pake Adreno 610 Dan untuk Android-nya disini masih pake Android 11 Dengan dukungan MIUI-nya MIUI 13 Untuk varian yang kita review saat ini, ini adalah varian yang 4x128 Ada lagi yang varian 6x128 Tapi ini adalah yang varian 4x128 Nggak ada lagi tuh, variannya 4x64 Jadi langsung 128 Oke, untuk baterai sendiri disini berkapasitas 5000 mAh Seperti biasa, dengan dukungan fair charging hingga 33W Yang udah include di dalam paket pembelian Sebelumnya disini kita bakalan tes untuk masalah benchmark terlebih dahulu Dari mulai aplikasi Antutu Benchmark Disini untuk versi Antutu Benchmark Kita menggunakan versi yang 9.3.4 Alah sisi Redmi Note 11 Kita mendapatkan skor di kisaran 184 ribuan Untuk skornya disini memang tidak terlalu tinggi-tinggi banget Untuk HP sekelas entry level Terus juga kalau misalnya kita perhatikan Untuk skor UX-nya juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget Cuma di angka 44 ribuan aja Oke, untuk masalah skor Antutu nggak usah dijadikan patokan utama Disini kita langsung lanjut aja ke tes pengujian Benchmark selanjutnya Yaitu Geekbench 5 Nah, untuk aplikasi Geekbench 5 Buat single core-nya kita mendapatkan di angka 284 Dan untuk multi core-nya di angka 1330 Angka yang cukup lumayan tinggi buat HP sekelas entry level Tapi nggak tinggi-tinggi banget Lalu lanjut di aplikasi 3D Mart Benchmark Untuk overall skornya di angka 443 Dan average fps-nya di angka 2,70 fps Angka yang cukup lumayan rendah Hegesia buat HP sekelas entry level Yap, kalau misalnya kita lihat Memang si Redmi Note 11 ini nggak terlalu tinggi-tinggi banget Untuk masalah skor Benchmark Disini kita langsung lanjut aja ke masalah gaming test-nya Jadi disini kita udah memiliki beberapa game yang bakalan kita mainin Dari mulai game Apex Mobile Mobile Legends Dan juga game Genshin Impact Kempat game ini kita bakalan coba Di Redmi Note 11 Untuk video kali ini Jadi langsung aja kita main game yang pertama Yaitu game FFX Alias game yang sering kolaborasi sana-sini Biar gamenya nggak sepi Dan untuk setting grafiknya Disini kita bakalan coba settingan rata kanan aja Buat main game FFX di Redmi Note 11 ini Saya pengen lihat Apakah Redmi Note 11 bisa ngelibas dengan cukup baik Buat main game FFX Mari kita lihat Halas untuk masalah IPS-nya sendiri Kita mendapatkan IPS di kisaran 45-52an IPS aja Nggak bisa menyentuh di 60 fps Kalau nyentuh di 60 fps itu minim banget ya kis ya Yang menurut saya ini APS yang cukup bagus lah Buat main game sekelas FFX Apalagi game ini cukup berat ya kis ya Ya mungkin kalau misalnya kalian pengen ngejar APS Bisa aja di settingan normal Dan untuk frame rate-nya kita setting rata kanan Alias high kis ya Biar mendapatkan APS yang cukup stabil Yaitu di 60 fps Tapi overall buat main game FFX Max HP ini udah bisa ngelibas dengan cukup baik Nggak usah ditanyakan lagi kis ya Nah untuk masalah suhunya Pas waktu main game FFX selama 20 menitan Dengan settingan rata kanan Di sini untuk temperaturnya Agak sedikit lumayan hangat ya Si Redmi Note 11 ini Yaitu di kisaran 43-45 derajat celcius Buat main game FFX di Redmi Note 11 Lanjut ke game selanjutnya Yaitu game Mobile Legends Nah di sini buat main game Mobile Legends Kita bakal setting di settingan Ultra aja Karena memang HP ini udah bisa Ke unlock ke settingan Ultra ya Mungkin ini berkat karena SOSC-nya yaitu Snapdragon 680 Alhasil kita bakalan settingan Ultra Terus juga untuk frame rate-nya Kita setting ke normal Nah untuk masalah APS-nya Sejauh ini saya pake Buat main game Mobile Legends HP ini udah bisa ngelibas dengan cukup baik Untuk APS-nya sendiri Kita mendapatkan di angka 55-60-an APS Dan kalau misalnya ada frame drop Memang untuk frame drop-nya itu Nggak terlalu parah-parah banget Walaupun memang ada sedikit frame drop ya Paling kalau misalnya frame drop Itu di kisaran 35-40an APS aja Pas lagi nguar ya Tapi overall buat main game Mobile Legends HP ini udah cukup bisa ngelibas dengan baik ya Ya Snapdragon 680 Memang cukup lumayan gahar sih Kalau misalnya kita lihat Nah terus juga untuk masalah temperaturnya Buat main game Mobile Legends Selama 1 match Alias kurang lebih 17 menitan Disini untuk temperaturnya itu Di kisaran 39-40 derajat Celcius aja Nggak terlalu panas-panas banget ya guys ya Lanjut ke game selanjutnya Nah game ini yang lagi viral Belakang ini ya guys ya Yaitu Apex Legends Alias game yang bakalan bersaing Dengan si FFMAX ya guys ya Mungkin game ini bakalan Menyaingi si FFMAX Nah disini untuk setting grafiknya Buat quality kita setting ke smooth Dan untuk frame rate-nya Kita bakalan setting di high ya guys ya Semoga dengan setting yang seperti ini Kita mendapatkan APS yang cukup bagus ya guys ya Halasil buat muscle APS sendiri Kita mendapatkan di angka 35-45an APS Buat main game Apex Legends Yang menurut saya ini udah oke banget sih ya guys ya Buat HP sekelas entry level Karena memang untuk frame rate-nya Cuma mentok di high aja Dan kalau misalnya di settingan high itu Paling mentok-mentok APS itu di angka 50an APS aja Nggak bisa menyentuh di angka 60 Bahkan kalau di angka 60 Kayaknya minim banget ya guys ya Tapi overall buat main game Apex Legends HP ini cukup lumayan mendapatkan APS yang cukup stabil Tapi kalau misalnya lagi nguar Ya guys ya disini agak sedikit lumayan frame drop nih Frame drop-nya itu bisa mencapai 25-30an APS aja Ya yang menurut saya cukup lumayan parah sih frame drop-nya ini Apalagi pas waktu suhunya udah mulai panas Nah ngomongin soal suhu nih ya Pas waktu main game Apex Legends Selama kurang lebih 20 menitan Suhu dari HP ini pun juga agak sedikit lumayan panas Yaitu di angka 43-46 derajat celcius Yap lumayan cukup panas buat main game Apex Legends di Redmi Note 11 ini Lanjut ke game yang terakhir yaitu game Gashin Impact Nah disini buat main game Gashin Impact Kita bakalan setting di settingan lowest 60 fps aja Soalnya di HP kelas entry level saya nggak berani di settingan normal 60 fps Ya dengan settingan lowest 60 fps Bisa mendapatkan fps yang stabil di 60 aja Itu udah bersyukur banget things ya Hal hasil untuk mostly fpsnya Kita mendapatkan di kisaran 30-43an fps aja Dengan settingan lowest 60 fps buat main game Gashin Impact Untuk mostly fpsnya memang nggak terlalu tinggi-tinggi banget Cuman disini udah cukup oke lah Kalau menurut saya buat HP set kelas entry level Karena kalau misalkan di bawah 30 fps Itu menurut saya kurang worth it Cuman kan HP ini di atas 30-an fps ya guys ya Jadi kalau buat main game Gashin Impact masih cukup recommended nih HP Tapi kalau misalnya kita bermain agak sedikit lama ya guys ya Lebih dari sekitaran ya 20 menitan Disini bakalan turun untuk mostly fpsnya Disini untuk fpsnya paling menyentuh di angka 25-30an fps aja Ya menurut saya mungkin untuk performanya agak sedikit diturunin Untuk menjaga suhu dari si HP Nah ngomongin soal suhu pas waktu main game Gashin Impact selama 30 menitan ya guys ya Disini untuk temperaturnya itu di angka 45-47 derajat Celcius Ya cukup lumayan panas untuk bagian back cover dari HP ini Ya yang paling kerasa itu ada di bagian deket kameranya ini Karena memang bagian deket kameranya ini adalah mesinnya ya guys ya Kesimpulannya Kalau misalkan kita lihat Snapdragon 680 Yang dimiliki dari si Redmi Note 11 ini cukup tangguh nih ya Karena memang SOC-nya sendiri dia pakai asitektur 6nm Jadinya untuk masalah performa bisa lebih efisien Terus juga untuk masalah temperatur suhunya pun juga cukup lumayan panas dari HP ini Ya mungkin karena dari desain HP ini sangatlah compact dan ringan Yang membuat suhu HP nggak terlalu terjaga banget Tapi overall dari segi performa Snapdragon 680 cukup lumayan tangguh lah Kalau menurut saya buat HP sekelas entry level Nah terus juga untuk MIUI 13 gimana bang? Performanya kencang atau nggak? Ya kalau menurut saya pribadi ya Untuk masalah MIUI 13 itu performanya nggak jauh beda dengan MIUI 12.5N Memang sepertinya kita nggak usah berharap lebih Soal MIUI 13 bakalan ada peningkatan performa yang sangat-sangat tinggi gitu Ya paling peningkatannya itu cuma sekitaran 10-20%-an aja Ya untuk masalah performa semuanya itu bakalan tercover oleh SOC Jadi untuk masalah UI itu nggak terlalu berpengaruh banget Jadi penilaian saya untuk MIUI 13 buat performanya itu nggak jauh beda banget dengan MIUI 12.5N Walaupun memang agak sedikit lumayan stabil aja gitu UI-nya pas waktu saya coba selama ini Tapi kalau misalkan ada bug ataupun isu MIUI 13 di Redmi Note 11 bakalan saya update lagi guys ya Oke guys mungkin cukup sekian aja video kali ini Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar guys ya Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di stream Tekno Jika teman-teman pengenanya itu pun pengen demik kita Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah!